Om Swastiastu Hai teman-teman Berjumpa kembali dengan kami Saya Sadu Saya Sidi Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Situ Dan Budi Bekerti Ajaran Panca Yama dan Nyama Berata Untuk Membentuk Karakter Panca Yama Berata Terdiri dari kata panca Yang artinya lima Dan Nyama Artinya pengendalian diri Dan berata Artinya keinginan Atau Kemauan Panca Yama Berata Adalah lima macam cara Pengendalian diri tahap awal Untuk melaksanakan Ajaran Susila Panca Nyama Berata Artinya lima pengendalian diri Yang bersifat batinnya Bagian-bagian dari Panca Yama Berata Satu Ahimsa Dua Brahmacari Tiga Satya Empat Awia Waharika Dan lima Astea Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang Mari kita simak Penjelasan selanjutnya Ahimsa Yaitu tidak melakukan kekerasan Brahmacari Yaitu masa menuntut ilmu Atau masa aguron-guron Satya Yaitu kesetiaan dan kejujuran Awia Waharika Yaitu melakukan usaha menurut Dharma Dan Astea Yaitu tidak mencuri milik orang lain Bagian-bagian dari Panca Nyama Berata Satu Akroda Dua Guru Susrusa Tiga Sauca Empat Aharala Gawa Dan lima Apramada Akroda Yaitu tidak marah Guru Susrusa Yaitu hormat Taat dan tekun Melaksanakan ajaran-ajaran dari guru Sauca Yaitu suci lahir batin Aharala Gawa Yaitu memiliki makanan yang baik Bagi tubuh kita Serta makan dan minum secara teratur Untuk mencapai kesucian lahir batin Dan Apramada Yaitu tidak sombong dan tidak angkuh Demikian materi Pendidikan agama Hindu Dan Budi Bekerti Semoga bermanfaat ya Mari kita akhiri dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.